Tiba-tiba dia menghilang entah kemana. Pertemuan itu menumbuhkan penih-penih cinta di antara mereka. Suasana kelas yang baru. Mereka yang berjauhan sesekali saling mencuri-curi pandang. Hari-hari pun semakin terasa sangat luar biasa. Teman baru di kelas itu membuat hati terpesona. Nah, hati pun terketuk ingin mengungkapkan suatu perasaan yang amat luar biasa. Namun, lisan terasa tak mampu walau hanya mengungkap satu patah atau dua patah kata. Karena sang pria amat sangat menyadari apa dan bagaimana dirinya dengan segala kekurangannya. Tak mungkin rasanya mencinta seseorang yang banyak membuat orang terpesona. Waktu pun berjalan begitu cepat. Dan sang pria masih terdiam diri menahan cinta dan perasaannya. Kejola asmara yang tertahan dalam hati. Menghias sebuah lamunan di siang dan malam. Berselimut kerinduan yang begitu menggebu. Ah, rasanya tak mungkin. Tak mungkin rasanya aku mendapatkannya. Dia seorang wanita yang banyak didambah-dambahkan oleh punya pria di luar sana. Perasaanku pun berkecamuk. Tapi, rasa-rasanya kalau hanya sebatas menjadi penggagum dari kejauhan, amatlah menyakitkan. Akhirnya, jiwa petualanku mulai muncul dan berkobar kembali. Sebagai seorang pria, ditolak adalah suatu hal yang biasa. Lebih baik mati dalam perjuangan daripada sia-sia mati tanpa perjuangan. Di sebuah malam, aku mendapati sebuah kerumunan dalam perjalananku menuju arah pulang. Terdengar suara sorak-sorai yang menggambarkan suasana hidupan yang ketamat liar di sana. Di sela-sela sorak-sorai itu, terdengar rintihan seorang wanita yang berharap pertolongan dari orang lain. Perlahan dan mulai mendekat, sontak membuat pria itu kaget. Di antara kerumunan itu, terdapat seorang yang selama ini dicintainya, digaguminya. Seakan-akan, tidak ada orang yang peduli dengan keliaran mereka. Para lelaki itu, begitu bebasnya mencoba untuk menguasai diri dari wanita itu. Oh, sungguh malam. Bergegasan pria berusaha menolong menyelamatkan seorang wanita itu. Singkat cerita, kerumunan laki-laki liar itu pun berhampuran pergi meninggalkan mereka berdua. Walau muka dan badanku harus lebam menangkis buku ulan dari mereka yang bertupi-tupi. Senyum manis malam hari itu membungkus rapi ucapan terima kasih darinya kepadaku. Seakan ada ruang di malam hari itu, untuk aku mengungkapkan cintaku ini, segera aku memanggilnya kembali. Dikala, ia mulai menjauh dari hadapanku, menuju masuk ke dalam rumahnya. Subhanallah, wajah yang berseri-seri. Tapi, aku menggambarkannya bagai malam terbaik daripada malam-malam lainnya. Rasa sakit yang aku derita pun berangsur-angsur pulih kembali seperti aku sehat kembali. Tapi, aduh, rasa-rasanya. Mulut ini tak mampu, walau hanya sekedar satu patah-dua patah kata menyampaikan perasaan. Ada apa, mas? Suara lembut dari mulutnya yang manis. Aku pun menjawab, Eh, tidak apa-apa. Mulutku rasanya kaku, aku rasanya gugup sekali pada malam hari itu. Sungguh, malam ini adalah malam yang terbaik. Eh, subhanallah, senyum tipisnya. Seakan-akan, Benar-benar mengikatku agar terus berdiam di situ. Sehingga tubuhku, Rasanya sulit sekali untuk berbalik badan, Menuju aku pulang. Dari berjuta warna perasaan kepada malam hari itu, Akhirnya aku pun lalai. Lupa bahwasannya aku harus berkata kepadanya. Hari demi hari, Hubungan pertemanan kita semakin membaik. Sehingga cerita, Akhirnya, Dia menerima Ungkapan daripada perasaanku. Memang sih, Dia tidak menjawab secara langsung. Akan tetapi, Sepucuk surat darinya, Mewakilkan berbagai macam bahasa cinta daripada hatinya. Sungguh, Perasaan ini sangat berbunga-bunga. Hubungan kita pun semakin erat, Dan semakin indah terasa, Walaupun sesekali ada manis, Pahit, Asam, Itu adalah bagian daripada Penyatuan perasaan, Dan pendewasaan kita masing-masing. Pada suatu hari, Tiba-tiba ia berubah, Tak seperti biasanya. Raut mukanya layu, Tak bersinar, Seperti malam indah yang aku gambarkan. Untuknya, Aku sebagai seorang yang mencintai dan menyayanginya. Begitu gusar dan cemas memikirkannya. Raut wajahnya yang berseri-seri, Tak seperti biasanya. Akhirnya pun aku bertanya kepadanya, Ada apa denganmu? Beberapa hari ini, Mengapa terjadi perubahan dari sikap, Dari raut wajahmu. Bahkan satu titik senyum pun tak terlihat oleh kedua mataku. Tanpa sepatah pun kata yang terucap dari mulutnya, Dia pun berlalu. Aku mencoba mengejarnya dan selalu menanyakan, Ada apa denganmu? Adakah yang salah dariku? Tunjukkanlah, Mengapa kamu seperti ini? Aku, Yang selalu menjejal pertanyaan di sepanjang perjalanan itu. Akhirnya dia pun menjawab, Maafkan aku mas. Aku harus pergi. Perasaanku pun berkecamuk tak karuan. Menolah kesana kesini mencari kesalahanku sendiri. Atau mencari permasalahan apa yang terjadi sebenarnya padanya. Ia pun bergegas berlalu. Meninggalkanku sendiri. Sekian lama aku menanti kabar darinya. Akhirnya pun, Aku mendapatkan kabar dari seseorang yang dekat dengannya. Bahwasannya, Saat ini, Dia berada di suatu sekolahan, Yang dimana, Dia tak bebas, Atau leluasa pergi kemanapun. Dia pun sempat menyampaikan, Salam untukku. Juga berkata, Jangan cari aku lagi. Aku ingin melanjutkan stadiku. Aku ingin membahagiakan kedua orangtuaku. Di sisi lain, Aku yang sudah meradang karena kerinduanku kepadanya. Yang selama ini aku pendam, Terobati, Dengan mendengar kabar baiknya saat ini. Namun di sisi lain, Rasanya berat sekali untuk melepasnya. Akan tetapi, Aku berusaha untuk menyadarkan diriku sendiri. Bahwasannya, Dia masih tanggung jawab orangtuanya. Dia harus menjaga. Dia harus bisa menjadi kebanggaan daripada orangtuanya. Dan, Jangan sampai keberadaanku ini, Menghalangi cita-citanya dan orangtuanya. Bahkan menjadikan durhaga dia kepada orangtuanya. Akhirnya pun, Aku mengikhlaskan semua itu. Menahan berjuta-juta rasa rindu yang membara. Satu tahun berlalu, Hatiku yang gusar, Pilu, Cemas, Dan rindu. Tercampur menjadi satu. Begitu amat menyakitkan. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. dia saat ini bagai disahat sembilu bagai dihantam petir di siang hari aku mendapatkan kabar dari teman dekat dan saudaranya terakhir dalam kabar itu ia menikah dengan orang kaya anak seorang pemuka agama senja yang mulai gelap hancur luluh lantak hati seorang pria itu ketika ia bergegas pulang untuk seorang yang dicintainya berujung pengkhianatan dan penolakan yang amat sangat menghancurkan perasaannya tragis pengorbanan cinta dan luka ia terima fitnahan bertebaran melanda tertuju kepadanya sang pria larut dalam terita berderai air mata sepanjang hari beriringan tangis dan ratap hujan pun turun seraya mengiyakan perasaannya sungguh malam selamat menikmati terima kasih